Intro Selamat petang, salam sejahtera isu paling hangat petang ini Sukar bagi ROS tolak pindaan tarik pemilihan Perlembagaan UMNO Berita sepenuhnya Penganalisis politik berpendapat penangguhan pemilihan UMNO Adalah relevan untuk memastikan parti itu menang PRU15 Yang perlu diadakan sebelum September 2023 Pencarakanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata Usul pucuk pimpinan UMNO untuk menangguhkan pemilihan adalah bagi Mengelak berlakunya kacau bilau yang boleh menjejaskan persediaan Parti itu menghadapi PRU15 Memetik laporan bernama Beliau berkata perkara itu cuba direalisasikan Melalui perhimpunan agung khas UMNO yang akan berlangsung Ahad ini UMNO tidak boleh lagi berpecah Mereka harus bersatu Kalau berpecah ia akan melemahkan lagi UMNO Diharapkan polemik yang berlaku dapat dirungkaikan UMNO seharusnya menumpukan pada PRU15 Bukan pemilihan Jadi diharapkan ada kesan positif pada perhimpunan khas ini Katanya pada program ruang bicara bahas Terbitan bernama TV bertajuk PAU khas ke arah transformasi politik Atau masih di gelanggang purba malam tadi Program itu turut menampilkan fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muis Dan Pensyarah Sosiologi Politik, Pusat Pengajian Sains Kemasarakatan Universiti Sains Malaysia, Prof. Dr. Sivamrugan Pandian Muhammad Azizuddin juga tidak menolak Kemungkinan usul penangguhan pemilihan parti yang sepatutnya Diadakan hujung tahun ini Akan mencetuskan polemik kepada UMNO Sekiranya diluluskan sekalipun Ada risiko pihak yang tidak puas hati Membawa usul ini ke mahkamah Seperti yang berlaku pada pemilihan 1987 Yang membawa kepada pengharaman UMNO katanya Sivamrugan pula berkata Sekiranya UMNO melaksanakan segala prosedur perundangan Agak sukar untuk Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS Menolak permohonan parti itu Untuk memindah perlembagaan Bagi menangguhkan pemilihan parti Dalam suasana seperti ini ROS perlu melihat secara teliti Perhalusi supaya Bucu-bucu bocor mungkin boleh dibawa bincang Secara mesyuara Dengan parti dan tidak dilihat Campur tangan politik tertentu Kita tahu Dalam konteks untuk kelulusan ini Akan ada pihak yang cuba melangkaui peraturan dan undang-undang Akan ada pihak yang cuba Menidakkan penangguhan pemilihan Dalam konteks ini ROS harus mempertahankan integriti mereka Dan pada waktu yang sama Agensi lain juga perlu main peranan Menjadi semak dan imbang Kepada segala ketetapan yang dilakukan Secara teratur oleh parti Katanya Pendapat sama turut dikongsikan oleh Mujibu yang turut tidak menolak Wujud keberangkalian berlaku sabotaj Daripada pihak ataupun kumpulan tertentu Yang tidak bersetuju untuk menangguhkan pemilihan parti Kita nampak bibit perpecahan UMNO itu sudah ada Apatah lagi lepas pemilihan sebelum ini Yang menyaksikan bagaimana jawatan yang dipertanding Jelas menimbulkan kelompok tertentu katanya Jika pindaan perlembagaan tidak dilaksana UMNO perlu mengadakan pemilihan parti pada hujung tahun ini Pemilihan parti terakhir ialah pada 2018 Sekian isu hard petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Tekan butang loceng untuk mendapatkan setiap hari ulasan luar biasa Kita jumpa lagi tinggalkan komen anda Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Sumber dakwa IJM UMNO esok tidak sah Kalinurdin kata tiada isu Berita sepenuhnya Keputusan UMNO memindah perlembagaan parti bagi membolehkan Pemilihan parti diadakan dalam tempo 6 bulan selepas pilihan daya umum Dalam perhimpunan agung khas IJM esok Meragukan dakwa satu sumber parti Bagaimanapun naib presiden UMNO Kalinurdin menafikan dakwaan Bahawa IJM itu tidak sah Bercakap kepada Malaysia kini Sumber itu yang merupakan pemimpin kanan UMNO Memetik kenyataan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS Pada Ogos 2021 Sebagai asas kepada keraguannya Dalam kenyataan pada 10 Ogos 2021 Ketua Pengarah ROS Jasri Qasim berkata Bahawa kepimpinan majlis tertinggi UMNO ketika itu Hanya berpulih berfungsi sebagai KTK Sehingga selesai pemilihan dan mesyuarat agung UMNO 2021 Sementara dalam kenyataan berasingan bertarik 30 Ogos ROS memberitahu bahawa pemilihan parti itu Mesti diadakan sebelum 29 Disember 2022 Maka kenyataan-kenyataan ini membuatkan kita meragui Keputusan pucuk pimpinan UMNO memindah perlembagaan parti Kata sumber itu yang tidak mahu mendedahkan namanya Tambahnya ROS dalam kenyataan 30 Ogos 2021 Hanya memutuskan penangguhan pemilihan UMNO Untuk penggal 2021-2023 sebagai sah ROS tidak membatalkan keputusan awal yang lain Seperti MT UMNO ketika ini hanya boleh berfungsi sebagai KTK Jadi ini menimbulkan soalan Apakah EGM ESO sah dari segi perlembagaan parti MT tidak ada kuasa untuk membuat sebarang keputusan dasar Dan keputusan ROS pemilihan parti itu Mesti diadakan sebelum 29 Disember 2022 Masih kekal kata sumber itu lagi Untuk rekod kepimpinan KTK bermakna MT yang diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Hanya boleh menjalankan kerja-kerja pentadbiran parti Tak ada isu kata Khalid Namun Khalid ketika dihubungi menafikan Segala dakwaan berhubung EGM ESO Itu surat ROS tahun lepas Jika kepimpinan MT UMNO hanya boleh berfungsi sebagai KTK PAU Mengapa PAU Perhimpunan Agung Tahunan Mac 2022 Yaitu melepasi tarik 30 Jun 2021 Tak pula dipertikaikan Tidak ada isu pertikaian EGM ESO Katanya Sementara itu Zahid Hamidi berkata EGM ESO adalah selaras dengan kehendak Ditetapkan ROS Perhimpunan khas ESO adalah selaras dengan kehendak Ditetapkan ROS Pindaan yang akan dilakukan esok adalah Untuk memindah klausa yang termaktub dalam Perlembagaan UMNO Klausa 10.16 Perlembagaan UMNO Yang ada mengatakan parti itu dibenarkan Untuk memanjangkan tempoh hidmat pemegang jawatan 18 bulan Selepas tamat tempoh atau selepas masa 6 bulan PRU Tulis Zahid dalam Facebook Usul pindaan agar pemilihan UMNO diadakan Selepas PRU akan dibuat di hadapan 2.666 perwakilan yang dijangka hadir esok Untuk rekod pada 2009 UMNO melakukan 7 pindaan terhadap lembagaan parti itu Pada EGM yang diadakan bulan Oktober Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Setiap daripada komen anda Amatlah dihargai Sila juga tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Bye-bye